Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kita Allah berikan ni'mat yang begitu luar biasa Allah ringankan langkah kaki kita Untuk bisa bersama-sama menuntut ilmu Nabi Muhammad s.a.w Sabdakan dalam hadithnya Kata Nabi Muhammad s.a.w Seorang wanita Kalau dia sholat lima waktunya Dia puasa di bulan Ramadannya Dia menjaga kemaluannya Kemudian dia taat kepada suaminya Maka akan dikatakan kepada dia Silahkan Masuklah kamu ke dalam syurga Dari pintu mana saja yang kamu kehendaki Siapa yang pengen begitu? Kita ya Biar kata gak boleh milih Cuma satu pintu Kita boleh masuk kita pengen Apalagi boleh milih Mudah-mudahan Allah masukkan kita Ke dalam golongan yang tersebut Amin, amin ya Rabbil Alamin Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Hadith ini Sesuai dengan doanya Nabi Daud Dalam kitab Murakil Ubudiyah Fisarhi Bidayatil Hidayah Doa Nabi Daud Allahumma inni as'aluka arba'ah Ya Allah Sesungguhnya aku memohon kepadamu empat Inni as'aluka lisanan zakiran Nabi Daud alaihissalam Minta kepada Allah lisan yang berdikir Waqalban syakiran Nabi Daud alaihissalam Minta kepada Allah Punya hati yang bersyukur Wa badanan sabiran Nabi Daud alaihissalam Minta badan yang sabar Ya kan? Kalau misalkan kita sehat Tapi badan kita gak sabar Ibadahnya gak bakal kuat Betul ya bu ya Kadang ada orang yang udah susah jalan Masih pergi ke pengajian Itu karena badannya sabar Betul ya bu ya Nah itu doanya Nabi Daud alaihissalam Wa zawjatan tu'inuni Ala duniaya wa akhirati Nabi Daud juga minta Aku minta ya Allah Zawjatan Istri Yang salihah Yang membantuku Untuk urusan dunia Dan untuk urusan akhirat Nah ini untuk para perempuan Saya ulangi sekali lagi Dari hadis ini Dan dari doanya Nabi Daud alaihissalam Kita dapat Untuk bisa memiliki dua harta yang terindah Dan menjadi harta terindah sekaligus Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sedang berjalan dengan sahabatnya Sayyiduna Mu'ad bin Jabal r.a Saya gak bosen ngulang hadis ini Karena nyambung bu Kenapa Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kepada Sayyiduna Mu'ad Ya Mu'ad Labbaika ya Rasulullah Dipanggil Sayyiduna Mu'ad Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Mu'ad Labbaika ya Rasulullah Iya ya Rasulullah Kemudian Nabi terdiam Sambil melanjutkan perjalanannya Diulangi lagi Ya Mu'ad Labbaika ya Rasulullah Diulang lagi Wahai Mu'ad Iya ya Rasulullah Lebbek Kedua kalinya Nabi terdiam Kemudian melanjutkan lagi perjalanannya Dipanggil lagi Ya Mu'ad Labbaika ya Rasulullah Iya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini La'uhibbu kafillah Sayyiduna Mu'ad bin Jabal Bahagia luar biasa Dikatakan oleh Nabi Muhammad langsung kepada dirinya Sesungguhnya aku mencintaimu Itu rasanya gimana Dikatakan oleh manusia yang emang pantas untuk kita cinta Kemudian dia membalas ungkapan cinta kita Ini la'uhibbu kafillah Aku cinta kepadamu Karena Allah Maka jangan pernah tinggalkan di setiap penghujung sholatmu Jangan pernah tinggalin di setiap penghujung sholat kita Allahumma'a'ini Ya Allah tolonglah aku Kita nih hamba yang lemah Kita nih hamba yang banyak lelainya Gak bisa kalau gak ditolong Allah Gak bisa Kalau tanpa bantuannya Allah Maka minta terus ditolong sama Allah Untuk apa? Untuk bisa terus ingat sama Allah Sampai jumpa